Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Um swastiastu Um nama budaya Salam kebajikan Jumpa lagi bersama guru gabut Kali ini seperti biasa saya memberikan problem catur 2 langkah mati Dimana putih jalan duluan dan hitam harus mati dalam 2 langkah Problem ini sangatlah mengejutkan Pemecahannya ya sungguh mengejutkan dan menarik Karena raja matinya di tengah Bagi para insan atau penghobi atau pecinta catur Yang ingin memecahkan problem ini silahkan Saya akan memberikan waktu 10 detik untuk berpikir Baiklah 10 detik dimulai dari sekarang Bagaimana Apakah bisa memecahkan problem ini Kalau sudah ketemu kuncinya Mari kita cocahkan bersama-sama Sebelum melakukan checkmate 2 langkah Ada baiknya kita menganalisis biak hitam terlebih dahulu Seperti biasanya ya Nah disini kita lihat Raja hitam berada di peta D3 Raja hitam bisa bergerak ke peta E4 Dan di biak hitam ada satu perwira yaitu kuda berada di peta E6 Dan biak hitam juga mempunyai 2 pion yaitu di B5 dan D4 Langkah yang paling tepat atau kunci dari problem ini adalah Menggerakkan menteri ke peta B2 Jika Raja bergerak ke peta E4 Seperti ini Maka Putih dapat melakukan checkmate dengan cara menteri B2 ke peta C2 Dan checkmate Pion tidak bisa maju ya Disini kalau pion maju kan ke posisi open benteng Di benteng B4 Jadi tidak bisa dibuka pionnya Jadi problem catur 2 langkah terpenuhi Bagaimana dengan simulasi yang lain? Apakah ada? Baiklah mari kita coba Misalnya yang digerakkan bukan raja Tapi yang digerakkan adalah kuda Misalnya kuda bergerak ke peta F4 Nah Untuk memperkenalkan problem ini Langkah yang paling tepat atau kuncinya juga adalah Menggerakkan benteng B4 Ke peta D4 untuk memakan pion Dan skakmat problem catur 2 langkah terpenuhi Bagaimana jika kuda bergerak ke langkah yang lain? Mari kita lihat ya Kita buktikan Misal kuda hitamnya bergerak ke peta C5 Nah Tetap jawabannya akan sama Yaitu benteng memakan pion D4 Dan skakmat Jadi intinya Jika kuda bergerak kemana pun Jawabannya akan sama Yaitu benteng B4 makan pion D4 Begitulah Para insan dan penggemar catur Mudah-mudahan dapat menghibur Anda sekalian Jika ada prediksi atau analisis yang lain Silahkan komentar di bawah Nanti akan saya tanggapi ya Terima kasih Nantikan problem-problem catur yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh